Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8 dan juga menjawab tugas yang diberikan oleh buku. Ada dua tugas, ini yang pertama dan ini yang kedua. Yaitu halaman 25 dan halaman 26. Nah, kita bahas dulu petunjuk kegaganya. Kita akan bergerak dalam kelopok. Kita akan menulis tentang tiga orang di kelas kita. Artinya, kita akan menanyakan kepada tiga orang. Kita akan bertanya kepada tiga orang teman. Apa yang akan kita tanyakan? Kita akan menyampaikan apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan dalam bahasa Inggris, dalam musik, olahraga, buku kajamah, dan lain-lainnya. Jadi, kita tanyakan apa hal ini dan kalau ada yang kelima, silakan. Kemudian, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara sesama. Nah, ini contohnya sudah ada namanya Siwina. Kemudian, kedua, kita akan menggunakan format di bawah untuk memulis apa yang tiga orang tadi yang sudah kita tanyakan lagi, yang tiga orang bisa lakukan dan yang tidak bisa lakukan di bidangnya masing-masing. Jadi, dadanya itu adalah Inggris, musik, olahraga, pekerjaan rumah, dan yang lainnya. Jadi, itu yang kita tanyakan. Apakah kamu bisa, dalam bahasa Inggris, siapa yang bisa kamu lakukan dan apa yang tidak bisa kamu lakukan? Itu pertanyaan kita. Nah, jawabannya tergantung dari mereka ya. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, mungkin jawabannya begini, kalau saya inggris, saya bisa membaca, membaca ceritanya. Terus, saya bisa bercerita di depan kelas, misalnya. Tetapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Nah, kalau musik, apa yang bisa dilakukan? Jadi, oh, saya bisa menjawab pertanyaan. Jawaban orang-orang itu, misalnya. Saya bisa menjawab pertanyaan. Terus, apabila saya tidak bisa nyanyi, karena suara saya, misalnya, cacah. Itu tidak bagus. Terus, terus, saya bisa, kalau musik, cuma kitar. Nah, seperti itu. Nah, kitar lagi. Kalau luar-luar, tidak ada, Pak. Wah, saya suka main berbintocon. Terus, berbintocon. tetapi saya benci misalnya main bola saya lari saya tidak kecang dalam pekerjaan rumah dalam pekerjaan rumah saya bisa membersihkan tempat tidur saya sendiri terus saya bisa menembus mencuci pakaian sendiri saya bisa menggosok pakaian sendiri cuma saya tidak bisa bantu ibu untuk memasak di dapur saya tidak bisa tidak bisa tidak bisa apalagi misalnya ya ya nah terus apa-apa kain yang lain wah saya cuma hobi menggambar saya hobinya apa-apa misalnya menanyakan ya atau hiking hobi jalan jalan-jalan nah itu begitu kita menjawab pertanyaan teman-teman dan teman-teman tersebut akan menuliskannya dalam bentuk forman ini ini adalah forman ini nah jadi secara kemudian kita akan meletakkan pekerjaan tersebut di dinding kelas oh iya nomor 3 kita akan menggunakan data untuk menulis tentang masalah mereka kita akan menuliskannya dan mengetahui atau mengetahui dengan komputer jadi kalau tidak ada komputer dan tidak ada berita di kelas silakan menggunakan tulis tangan saja kemudian kita akan meletakkan di pekerjaan tadi di dinding kelas kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mengunjungi kekerjaan kita jadi ada misalnya 4 kelopok dan 4 kekerjaan yang ditabal di dinding kelas dan masing-masingnya akan mengunjungi kelopok yang mengunjungi tugas kelopok B C dan D begitu seterusnya kita akan menggunakan kamus kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tata baca secara benar jadi perhatikan tata baca ketika kita menulis kita akan mengucapkan kelimaannya secara keras jelas dan benar jika ada masalah kita tanya pada guru untuk minta bantuan nah jadi pertanyaannya cara jawabannya kita tanya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu buat disini dalam bahasa Indonesia namanya misalnya si Budi dalam bahasa Inggris misalnya dia tidak bisa bercerita dalam bahasa Inggris dia tidak bisa membaca cerita dalam bahasa Inggris tetapi dia tidak menulis menulis kelima dalam bahasa Inggris tidak bisa nah setelah itu begitu juga dari musik dia tidak bisa bermain getar dia tidak bisa menyanyi terus dalam warna dia tidak bisa main badminton dia tidak bisa bermain tenis beca dan tidak bisa bermain bola kaki dalam kerja malah dia bisa memperbaik membersihkan tempat tidur dia bisa menyuci baju dia bisa menggosok tapi tidak bisa memasak yang lainnya dia suka mendaki gunung misalnya atau hiking nah itu kita tulis dalam bahasa Indonesia sesetelah itu kita pergunakan kamus bahasa Inggris nah kamus digital ya kita diperolehkan menggunakan kamus nah dalam kamus ini kita bisa kita install kita dipakai Android pergunakan Google terjemahan atau Google Translate kita masuk ke Google terlebih dahulu nah bagas ada ini 9 titik nah kemudian kita kembalakan keterjemahan nah ini dia keterjemahan nah kita tulis apa tadi bahasa bahasa Indonesia ini di sini bahasa Indonesia dan ini Inggris pastikan ini dulu di sebelah kiri bahasa Indonesia sebelah kanan Inggris nah yang masih terasa apa tadi bisa bercerita dalam bahasa Inggris nah kita tulis di bagas kita tadi bagaimana dia lainnya nah apa pencet tadi bisa bicara bahasa Inggris nah kita tulis di sini ya satu kedua apa tidak bisa tidak 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 bisa menulis dalam bahasa Inggris nah ini dia nah kita tulis lagi di format berikutnya begitu seterusnya begitu juga memutukan musik tadi ya bermain musik bisa main kita nah ini dia tidak bisa tidak bisa bernyanyi nah kita tulis di format ini jangan bisa nyanyi nah kita lihat bisa bermain badminton nah terus apa lagi bisa bermain tenis semenja nah tidak bisa bermain bola bola kaki ya kaki nah tidak bisa bermain bola kaki terus apalah lagi kita bekerja rumah kita tulis bekerja rumah apa-apa tadi bisa membersihkan tempat tidur sendiri nah ini dia terus apa lagi bisa mencuci pakaian nah teras bisa menggosok pakaian sendiri nah tidak bisa memasak nah ini dia terus itu kita tulis di bagian pekerja rumah ya seperti ini apalagi ada yang lainnya dia suka jalan-jalan atau dia suka hiling dia suka hiling nah setelah ini selesai 3 orang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia keinggris nah tulis disini ya ya nah kalau sudah selesai semuanya kita lanjut ke halaman 26 nah ini adalah penjabaran dari apa yang bisa ngakukan oleh ini jadi kita buat dalam sebuah cerita tulisan kalau ini kan dalam bentuk tabel nah sekarang kita buat dalam bentuk tulisan apakah halus seperti ini tidak juga tetapi kita bagaimana pandang-pandang kita nah kita tadi sudah ada bahasa Indonesia ya ya nah kalau ini kan sudah ada bahasa Inggris kita buat bahasa Indonesia terlebih dulu kita buat bahasa Indonesia ya misalnya apa tadi si Budi ya Budi namanya Budi ya Budi bisa bermain kita nah dia tidak bisa menyanyi nah dia 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 itu itu yang bahasa bukan salah ini bahasa Inggris dia dulu dulu ya dia bisa bercerita dalam bahasa Inggris tetapi dia dia tidak bisa menuliskannya nah terus itu dalam bahasa Inggris ya dalam musik apa yang musik tadi dia bisa bermain hitam hitam tetapi tidak bisa menyanyi itu sedang musik lantas apa lagi orang-orang kita tulis dia suka bermain badminton dan tenis meja tetapi tidak bisa bermain bola lagi nah itu dalam orang-orang terus pekerjaan mana apa yang tadi pekerjaan namanya dia bisa membersihkan ke tempat tidur sendiri apa lagi dia bisa menggosok pakaian sendiri tetapi dia tidak bisa menemasa nah itu yang pekerjaan rumah yang lainnya dia suka suka hiditing itu dia sudah selesai kita mengerjakan 2 pekerjaan di halaman tugas halaman 25 dan halaman 26 untuk budi ya kalau 2 lagi nah itu tugas kamu nantinya yang yang penting caranya sudah bisa tringnya sudah kamu dapatkan dan tugasnya selesai dengan baik seserah seperti yang disampaikan di petunjuk nah kamu lulis dengan tangan kalau tidak ada komple lulis dengan selam berkelas kemudian kita meletakkan atau kita panjang di dinding kelas masing-masing nah setelah itu bekerja menjawab pertanyaan pertanyaan dari kejabatan yang datang berkunjung ke tempat kita nah bapak-bapak ini itu dulu untuk sampai video belajaran kali ini mudah-mudahan berbermanfaat sampai jumpa terima kasih Terima kasih.